Alhamdulillah, minasyaitan rojim, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah, Rab semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di channel ini Salawat setah salam, semoga senantiasa tercurah kepada jujurkan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarga, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengar sebuah kisah yang menarik dan penuh hikmah dari seorang tokoh legendaris yang dikenal karena kecerdasan dan kelucuannya, yaitu Abu Nawas Kali ini Abu Nawas ditantang untuk menghitung jumlah daun di hutan Bagaimana caranya dan apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini Yuk simak ceritanya sampai selesai Abu Nawas seorang tokoh yang terkenal karena kepintaran dan kecerdasannya Sering diundang oleh raja untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang terkesan mustahil Suatu hari, raja yang penasaran dengan kemampuan Abu Nawas memberinya tugas yang aneh, yaitu menghitung seluruh jumlah daun yang ada di hutan kerajaan Tentu saja ini adalah tantangan yang terlihat mustahil Namun Abu Nawas punya cara tersendiri untuk menjawabnya Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana Abu Nawas menggunakan akalnya yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang menghibur namun penuh makna Mari kita saksikan kisah lengkapnya Pada suatu hari, raja yang terkenal dengan sifat isengnya memanggil Abu Nawas ke istana Sang raja senang menguji kecerdikan dari Abu Nawas dan kali ini ia punya tantangan yang tampaknya tidak mungkin untuk dilakukan Ketika Abu Nawas datang dan memberi salam raja menyambutnya dengan senyum yang licik Ia pun segera mengutarakan niatnya Wahai Abu Nawas, ujar raja dengan nada menggoda Kali ini aku punya tugas khusus untukmu Aku ingin kamu menghitung jumlah daun di seluruh hutan kerajaan ini Abu Nawas tersenyum, ia tahu ini adalah tantangan untuk menjatuhkannya Dan jelas bukan tugas yang mudah Namun seperti biasa, dia tidak ingin mengecewakan sang raja Dengan tenang, dia menjawab Baiklah, paduka raja Berikan aku waktu untuk memulai tugas ini dan aku akan menyelesaikannya dengan tepat Sang raja tersenyum puas Yakin bahwa Abu Nawas tak akan berhasil Aku akan memberimu waktu satu minggu Abu Nawas, aku harap kau kembali ke istana Dengan jawaban yang tepat Ujar raja dengan nada menantang Abu Nawas pulang ke rumahnya Dan mulai berpikir keras Sebenarnya ia tahu bahwa menghitung semua daun di hutan adalah hal yang mustahil dilakukan Apalagi dalam waktu hanya seminggu Tapi ia tidak ingin menyerah begitu saja Ia mulai memikirkan cara yang cerdas dan unik Untuk menyelesaikan tugas ini Selama beberapa hari Abu Nawas tanpa sibuk Ia mundur mandir di sekitar hutang Mencatat dan tampak seolah menghitung jumlah daun Orang-orang yang melihatnya kebingungan Namun tak ada yang berani bertanya Karena mereka tahu Abu Nawas sedang menjalankan peritaan dari sang raja Ketika hari ketujuh tiba Abu Nawas kembali ke istana Ia datang dengan tenang Membawa sebuah gulungan kertas di tangannya Raja menyamutnya dengan penuh rasa penasaran Nah Abu Nawas Apakah kau sudah berhasil menghitung jumlah daun di hutan? Tanya raja Dengan mata yang berbinar Abu Nawas dengan tenang Membuka gulungan kertasnya Dan mulai membaca Paduka raja yang mulia Setelah menghitung Dengan sangat liti Aku telah menemukan jumlah pasti dari daun-daun di hutan kerajaan Katanya dengan raja serius Raja tampak terkejut sekaligus kagum Sungguh Berapa jumlahnya Abu Nawas? Dengan wajah yang serius Abu Nawas menjawab Jumlah daun di hutan kerajaan kita adalah 3.750.271 daun Raja tampak bingung namun terkesan Apakah kau benar-benar yakin Abu Nawas? Jumlahnya sangat spesifik Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri Tentu saja paduka Aku telah menghitungnya dengan sangat teliti Tapi seandainya paduka meragukan jumlah tersebut Aku akan senang hati Menghitungnya kembali dari awal Jika ada yang ingin Memverifikasi setiap daun Raja terdiam sejenak Ia sadar bahwa Mempiksa jumlah daun satu persatu Untuk memastikan kebenaran perhitungan Abu Nawas Adalah hal yang sangat mustahil untuk dilakukan Di satu sisi Ia tak punya cara untuk membuktikan kebenaran Atau kesalahan dari jawaban Abu Nawas Di sisi lain Pernyataan Abu Nawas rasa masuk akal dan meyakinkan Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak Menyadari bahwa Abu Nawas sekali lagi berhasil mengakalinya Luar biasa Abu Nawas Sekali lagi kau membuktikan kecerdasanmu yang tiada tanding Aku benar-benar terkecoh oleh jawabanmu Dengan wajah yang penuh hormat Dengan wajah penuh rasa hormat Abu Nawas berkata Hamba hanya berusaha melaksanakan perintah dari paduka sebaik mungkin Terima kasih telah mempercayakan tugas besar ini kepada hamba Sang Raja yang awalnya bermaksud menjebak Abu Nawas Kini semakin kagum dengan kecerdasan dan kebijaksanaan toko yang satu ini Raja pun memutuskan untuk memberinya hadiah sebagai penghargaan atas kecerdikannya Begitulah Abu Nawas kembali berhasil mengatasi tantangan Yang diberikan oleh Raja dengan cara yang cerdas dan tak terduga Ia pulang ke rumah dengan hati yang senang Dan kabar tentang kecerdikannya menyebar ke seluruh kerajaan Setelah berhasil mengecor Raja dengan jawaban yang cerdik Abu Nawas kembali menjalani kehidupannya dengan tenang Namun kisah mengenai bagaimana ia bisa menghitung jumlah daun di hutan Dengan akal liciknya itu terus beredar Banyak orang yang penasaran dan ingin tahu rahasianya Bahkan beberapa penasihat kerajaan mulai merasa iri Karena Abu Nawas selalu berhasil memenangkan hati Raja dengan kecerdasannya yang sangat luar biasa Melihat antusiasme orang-orang Raja pun kembali terpancing Ia berfikir untuk memberikan tantangan baru pada Abu Nawas Kali ini ia ingin benar-benar menguji apakah kecerdasan Abu Nawas hanya kebetulan Atau memang ia memiliki akal yang begitu tajam Suatu hari Raja memanggil Abu Nawas ke istana lagi Ketika Abu Nawas datang Ia melihat Raja subdah menunggunya dengan senyuman penuh arti Abu Nawas tahu bahwa ini berarti tantangan baru telah disiapkan untuknya Abu Nawas rupanya kau sangat menikmati pujian yang kau terima belakangan ini Kata Raja dengan nada menggoda Amba bersyukur atas pujian itu paduka Semua yang hamba lakukan hanya untuk memenuhi perintah paduka Jawab Abu Nawas sambil tersenyum Raja kemudian memandang Abu Nawas dengan serius Baiklah jika begitu aku punya tantangan baru untukmu Dan kali ini tidak mudah untuk melela Jika kau gagal aku akan menjatuhkan hukuman berat Namun jika kau berhasil kau akan mendapatkan hadiah yang lebih besar dari sebelumnya Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian Meskipun di dalam hatinya ia sedikit waspada Raja melanjutkan Kali ini aku ingin kau menghitung bukan hanya daun di hutan Tapi seluruh rumputan Yang tumbuh di kerajaan ini Dari padang rumput, kebun, hingga taman-taman istana Aku ingin tahu jumlah pasti dari setiap helai rumput yang ada Abu Nawas tercengang Tantangan ini jelas lebih sulit dari sebelumnya Menghitung daun di hutan saja sudah mustahil Apalagi sekarang dia diminta menghitung setiap helai rumput di seluruh kerajaan Namun seperti biasa ia menahan diri Dan tidak menunjukkan rasa takut di hadapan resang raja Baiklah paduka Hamba akan memulai perhitungan dengan secepat mungkin Namun izikan hamba untuk melakukan perhitungan ini Dengan cara hamba sendiri Kata Abu Nawas Raja tersenyum puas Merasa yakin Bahwa kali ini Abu Nawas tidak akan mampu mengatasi tantangan tersebut Baik aku berikan waktu dua minggu Kau boleh memulai kapan saja Jawab raja Abu Nawas pun pamit meninggalkan istana Begitu sampai di rumah Ia mulai berpikir keras Ia sadar bahwa mustahil menghitung seluruh rumputan yang tumbuh di kerajaan Bagaimana caranya bisa menyelesaikan tantangan ini Ia pun terus memutar otak Mencari cara terbaik untuk mengatasi tantangan yang tampaknya tak masuk akal ini Selama beberapa hari Abu Nawas melakukan hal yang tampak aneh Bagi orang-orang di sekitar Ia berkeliling kerajaan dengan membawa sekantong pasir kecil Setiap kali ia sampai di suatu tempat yang penuh rumputan Ia mengambil sedikit pasir dari kantongnya Dan menamburkannya di atas rumput tersebut Tak seorang pun tahu apa yang sedang ia lakukan Dan sebagian besar orang menganggapnya aneh Beberapa hari kemudian salah satu penasihat kerajaan Yang diam-diam tak suka dengan Abu Nawas Mendengar kabar ini Merasa ini adalah kesempatan untuk menjatuhkan Abu Nawas Ia segera melaporkan kepada raja Padukah Abu Nawas sepertinya tidak benar-benar menghitung rumputan seperti yang diperintahkan Dia hanya berjalan-jalan dan menamburkan pasir di atas rumput Bukankah ini berarti ia tidak serius menjalankan tugasnya ujar penasihat tersebut Mendengar laporan itu Raja menjadi penasaran dan memutuskan untuk memanggil Abu Nawas kembali Ketika Abu Nawas datang ke istana Raja langsung bertanya Abu Nawas, aku mendengar bahwa kau hanya menabur pasir di atas rumputan di seluruh kerajaan Apakah ini caramu menjalankan perintahku? Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan tenang Benar padukan, setiap kali hamba menaburkan pasir di atas rumput Hamba menyebutkan jumlah tertentu dalam hati Dengan begitu seluruh rumputan yang ada di kerajaan ini Sudah termasuk dalam hitungan hamba Raja tersenyum, raja tersenyum dan terdiam sejenak Berasa jawaban Abu Nawas sedikit membingungkan Apa maksudmu Abu Nawas? Bagaimana mungkin pasir yang kau taburkan bisa dihitung sebagai jumlah rumputan? Abu Nawas menjelaskan Dengan nada penuh keyakinan Abu paduka menghitung setiap helai Di rumput di seluruh kerajaan adalah hal yang mustahil Maka hamba menggunakan pasir ini sebagai alat perhitungan Setiap butir pasir yang hamba taburkan mewakili jumlah rumput di area tersebut Jika paduka ingin tahu jumlah totalnya Hamba bisa memberitahukannya berdasarkan perhitungan pasir yang hamba taburkan di setiap tempat Raja menyadari bahwa ia telah terjebak lagi Tidak ada cara baginya untuk membuktikan benar atau salahnya perhitungan Abu Nawas ini Karena ia pun tidak menghitung ulang setiap butir pasir atau helai rumput di seluruh kerajaan Sekali lagi Abu Nawas berhasil menemukan cara cerdik untuk menjawab tantangan yang tampak mustahil Raja akhirnya tertawa mengakui kecerdasan Abu Nawas yang luar biasa Kau memang luar biasa Abu Nawas Kau memang luar biasa Abu Nawas Tidak peduli seberapa sulit tantangan yang kau beri Kau selalu berhasil mengatasinya dengan cara yang tak terduga Aku benar-benar salut padamu Abu Nawas pun tersenyum dan menunduk penuh hormat Raja kemudian memutuskan untuk memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas Sebagai bentuk penghargaan dan nama Abu Nawas semakin dikenal sebagai orang yang tak hanya cerdas Tetapi juga bijaksana dan juga kreatif Dan sejak saat itu Raja Lebih berhati-hati dalam memberikan tantangan kepada Abu Nawas Karena ia tahu bahwa Abu Nawas selalu punya cara untuk menjawabnya dengan kecerdasan yang tiada duanya Dan kisah tentang pasir yang ditaburkan di atas rumputan menjadi cerita yang selalu dikenal oleh rakyat sebagai bukti kecerdikan Abu Nawas Setelah memberikan jawaban atas jumlah daun di hutan Dengan cara cerdiknya Abu Nawas kembali menjadi buah bibir di seluruh penjuru kerajaan Orang-orang kagum dengan kecerdasan Abu Nawas yang mampu menghadapi tantangan yang tidak mungkin Sementara Raja pun merasa tersanjung Karena memiliki seorang rakyat seperti Abu Nawas Yang membuat istanyanya semakin terkenal Namun bagi Raja merasa terkecoh Bukanlah sesuatu yang bisa diterima begitu saja Di balik kekaguman dan pujian yang ia tunjukkan kepada Abu Nawas Ia sebenarnya merasa sedikit terhina Di hadapan para pejabat istana Ia ingin menunjukkan bahwa sebagai Raja ia tetap berkuasa Dan memiliki akal yang lebih unggul daripada siapapun di kerajaannya Terlebih Beberapa penasehat istana terus menyulut api dengan membicarakan bagaimana Abu Nawas terlihat lebih pintar dari Raja sendiri Di suatu sore Raja kembali memanggil Abu Nawas Setelah Abu Nawas tiba di istana dan memberi hormat Raja berbicara dengan senyum yang tampak hangat tapi menyimpan maksud tertentu Abu Nawas kata Raja Kau telah membuat istana ini penuh kegembaraan dan membuat rakyat terhibur dengan kecerdasanmu Namun aku merasa tantangan terakhir tentang jumlah daun di hutan tidak sepenuhnya memuaskan Abu Nawas mendengar dengan penuh perhatian merasa bahwa ada maksud tertentu dibalik perkataan Raja ini Namun ia tetap tenang Apa maksud paduka? Tanya Abu Nawas dengan sopan Raja kemudian melanjutkan Sebenarnya aku ingin agar kau menunjukkan kemampuan menghitungmu dengan bukti yang nyata Bukan sekedar angka yang tidak bisa diverifikasi Oleh karena itu aku punya tantangan baru untukmu Aku pun Nawas tetap tenang meskipun di dalam hatinya ia merasa waspada Ia tahu bahwa Raja memiliki maksud tertentu Dan kali ini mungkin tantangan tersebut akan lebih sulit diatasi Aku ingin kau menghitung jumlah daun di satu pohon di hutan Tetapi kali ini dengan pengawasan langsung dari para penjaga istana Kau harus memberikan bukti yang meyakinkan Abu Nawas Kau hanya boleh meninggalkan pohon itu jika kau sudah selesai menghitung setiap daunnya Ujar Raja sambil tersenyum penuh arti Abu Nawas terdiam sejenak Tantangan ini berbeda karena kali ini Raja menuntut bukti yang nyata Namun setelah berpikir sejenak ia menyetujui tantangan itu dengan senyuman Baiklah paduka hamba akan melaksanakan perintah ini Berikan hamba waktu sehari dan hamba akan kembali dengan jumlah yang pasti Raja setuju dan keesokan harinya Abu Nawas pun pergi ke tengah hutan Ia ditunjukkan bahwa sebuah pohon yang besar dengan ribuan daun Beberapa penjaga istana diperintahkan untuk mengawasi agar Abu Nawas benar-benar menghitung semua daun di pohon tersebut Tanpa meninggalkan satu pun yang terlewat Sepanjang hari Abu Nawas terlihat sibuk menghitung daun satu persatu dengan tenang Namun seperti biasa ia bukanlah orang yang akan membiarkan dirinya terjebak dalam kesulitan yang berlebihan Ketika sore mulai tiba Abu Nawas berdekati para penjaga dan berkata Aku sudah selesai menghitung daun di pohon ini Sekarang aku ingin melaporkannya kepada Raja Para penjaga heran bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menghitung semua daun dalam waktu sehari Namun mereka membawanya kembali ke istana Setelah tiba di istana Raja menyambut Abu Nawas dengan antusiasme yang penuh rasa ingin tahu Jadi Abu Nawas berapa jumlah daun di pohon yang kau hitung Abu Nawas menunduk dengan hormat dan menjawab dengan tenang Paduka hamba telah menghitungnya dengan teliti Jumlahnya adalah 5.430 daun Raja terkejut dengan kepastian jawaban Abu Nawas Namun kali ini tidak ingin langsung percaya begitu saja Bagaimana aku bisa yakin bahwa jumlah yang kau sebutkan itu benar Abu Nawas tersenyum dan berkata Paduka jika anda meragukan perhitungan hamba Hamba bersedia untuk mendabang pohon itu Agar kita dapat menghitung daunnya satu persatu bersama-sama Raja terdiam sejenak Tersadar akan implikasi dari usulan Abu Nawas Mendebang pohon itu hanya demi menghitung daunnya Tentu adalah tindakan yang sia-sia dan akan merusak alam Apalagi setelah dihitung Daun-daun tersebut tidak mungkin bisa ditempelkan kembali ke pohon Sambil tertawa canggung Raja berkata Abu Nawas ide itu sungguh tidak perlu Aku percaya padamu Namun Abu Nawas melanjutkan dengan wajah serius Paduka anda adalah raja yang bijaksana dan penuh rasa ingin tahu Jika anda sungguh-sungguh ingin membuktikan kebenaran Dari jumlah daun yang hamba hitung Mendebang pohon itu adalah satu-satunya cara untuk benar-benar memastikan Raja tersebut Raja tersebut tersudut oleh jawaban cerdik dari Abu Nawas Ia tahu bahwa ia tidak bisa mendebang pohon itu hanya untuk memuaskan rasa penasarannya Akhirnya raja terpaksa mengakui bahwa Abu Nawas sekali lagi telah mengatasinya Dengan kecerdikan yang tak terduga Baiklah Abu Nawas kau memang menang lagi Kata raja sambil tersenyum Meskipun sedikit kesal Karena Abu Nawas terus berhasil mengelak dari tantangan dengan cara yang cerdas Namun dalam hatinya Raja semakin kagum dengan kecerdasan Abu Nawas Meskipun sering merasa terkecoh Raja sadar bahwa ia memiliki seorang rakyat yang cerdas dan bijaksana Dalam benaknya raja berpikir bahwa selama memiliki Abu Nawas di kerajaan ini Ia akan selalu punya seseorang yang dapat menjadi penasihat yang hebat Dan mengambil keputusan yang bijak Dan akhirnya Raja memutuskan untuk memberikan penghargaan khusus kepada Abu Nawas Selain hadiah berupa emas dan harta Raja memberikan jelas kehormatan kepada Abu Nawas sebagai penasihat cerdik kerajaan Sejak saat itu Abu Nawas sering diminta pendapatnya Dalam berbagai masalah penting kerajaan Karena raja tahu bahwa Abu Nawas memiliki akal yang tajam Dan pandangan bijaksana Dengan senyum kebijaksanaan Abu Nawas menerima penghargaan itu Dan berterima kasih kepada raja Ia merasa bahwa tantangan-tantangan yang diberikan raja selama ini Bukanlah untuk mempermalukan dirinya Belainkan sebagai bentuk kepercayaan dan penghargaan terhadap kecerdasannya Kisah tentang bagaimana Abu Nawas mengatasi tantangan menghitung daun di hutan Menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi Orang-orang di kerajaan belajar dari kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas Serta bagaimana ia selalu menemukan cara untuk mengatasi masalah yang tampak mustahil Dalam pikiran yang jernih dan hati yang tulus Pada suatu hari Raja yang terkenal dengan sifat isengnya memanggil Abu Nawas ke istana Sang Raja senang menguji kecerdikan dari Abu Nawas Dan kali ini ia punya tantangan yang tampaknya tidak mungkin untuk dilakukan Ketika Abu Nawas datang dan memberi salam Raja menyambutnya dengan senyum yang licik Ia pun segera mengutarakan niatnya Wahai Abu Nawas ujar Raja dengan nada menggoda Kali ini aku punya tugas khusus untukmu Aku ingin kamu menghitung jumlah daun di seluruh hutan kerajaan ini Abu Nawas tersenyum Ia tahu ini adalah tantangan untuk menjatuhkannya Dan jelas bukan tugas yang mudah Namun seperti biasa Dia tidak ingin mengacaukan Sang Raja Dengan tenang dia menjawab Baiklah Paduka Raja Berikan aku waktu untuk memulai tugas ini Dan aku akan menyelesaikannya dengan tepat Sang Raja tersenyum buas Yakin bahwa Abu Nawas tak akan berhasil Aku akan memberimu waktu satu minggu Abu Nawas aku harap kau kembali ke istana Dengan jawaban yang tepat Ujar Raja dengan nada menantang Abu Nawas pulang ke rumahnya Dan mulai berfikir keras Sebenarnya ia tahu bahwa menghitung semua daun di hutan adalah hal yang mustahil dilakukan Apalagi dalam waktu hanya seminggu Tapi ia tidak ingin menyerah begitu saja Ia mulai memikirkan cara yang cerdas dan unik untuk menyelesaikan tugas ini Selama beberapa hari Abu Nawas tanpa sibuk Ia mundar mandir di sekitar hutang Mencatat dan tampak seolah menghitung jumlah daun Orang-orang yang melihatnya kebingungan Namun tak ada yang berani bertanya Karena mereka tahu Abu Nawas sedang menjalankan perita dari Sang Raja Ketika hari ketujuh tiba Abu Nawas kembali ke istana Ia datang dengan tenang Membawa sebuah gulungan kertas di tangannya Raja menyambutnya dengan penuh rasa penasaran Nah Abu Nawas Apakah kau sudah berhasil menghitung jumlah daun di hutan? Tanya Raja dengan mata yang berbinar Abu Nawas dengan tenang Membuka gulungan kertasnya dan mulai membaca Paduka Raja yang mulia Setelah menghitung Dengan sangat teliti Aku telah menemukan jumlah pasti dari daun-daun di hutan kerajaan Katanya dengan rata serius Raja tampak terkejut sekaligus kagum Sungguh berapa jumlahnya Abu Nawas? Dengan wajah yang serius Abu Nawas menjawab Jumlah daun di hutan kerajaan kita adalah 3.750.271 daun Raja tampak bingung namun terkesan Apakah kau benar-benar yakin Abu Nawas? Jumlahnya sangat spesifik Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri Tentu saja paduka Aku telah menghitungnya dengan sangat teliti Tapi seandainya paduka meragukan jumlah tersebut Aku akan senang hati Menghitungnya kembali dari awal Jika ada yang ingin Memverifikasi setiap daun Raja terdiam sejenak Ia sadar bahwa Memperiksa jumlah daun satu persatu Untuk memastikan kebenaran perhitungan Abu Nawas Adalah hal yang sangat mustahil untuk dilakukan Di satu sisi Ia tak punya cara untuk membuktikan kebenaran Atau pesalahan dari jawaban Abu Nawas Di sisi lain Pernyataan Abu Nawas rasa masuk akal dan meyakinkan Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak Menyadari bahwa Abu Nawas sekali lagi berhasil mengakalinya Luar biasa Abu Nawas Sekali lagi kau membuktikan kecerdasanmu yang tiada tanding Aku benar-benar terkecoh oleh jawabannya Dengan wajah yang penuh hormat Dengan wajah penuh rasa hormat Abu Nawas berkata Hamba hanya berusaha melaksanakan perintah dari paduka sebaik mungkin Terima kasih telah mempercayakan tugas besar ini kepada hamba Sang Raja yang awalnya bermaksud menjebak Abu Nawas Kini semakin kagum dengan kecerdasan dan kebijaksanaan toko yang satu ini Raja pun memutuskan untuk memberinya hadiah sebagai penghargaan atas kecerdikannya Begitulah Abu Nawas kembali berhasil mengatasi tantangan Yang diberikan oleh Raja dengan cara yang cerdas dan tak terduga Ia pulang ke rumah dengan hati yang senang Dan kabar tentang kecerdikannya menyebar ke seluruh kerajaan Setelah berhasil mengecoh Raja dengan jawaban yang cerdik Abu Nawas kembali menjalani kehidupannya dengan tenang Namun kisah mengenai bagaimana ia bisa menghitung jumlah daun di hutan Dengan akal liciknya itu terus beredar Banyak orang yang penasaran dan ingin tahu rahasianya Bahkan beberapa penasihat kerajaan mulai merasa iri Karena Abu Nawas selalu berhasil memenangkan hati Raja dengan kecerdasannya yang sangat luar biasa Melihat antusiasme orang-orang Raja pun kembali terpancing Ia berfikir untuk memberikan tantangan baru pada Abu Nawas Kali ini ia ingin benar-benar menguji apakah kecerdasan Abu Nawas hanya kebetulan Atau memang ia memiliki akal yang begitu tajam Suatu hari Raja memanggil Abu Nawas ke istana lagi Ketika Abu Nawas datang Ia melihat Raja subdah menunggunya dengan senyuman penuh arti Abu Nawas tahu bahwa ini berarti tantangan baru telah disiapkan untuknya Abu Nawas rupanya kau sangat menikmati pujian yang kau terima belakangan ini Kata Raja dengan nada menggoda Amba bersyukur atas pujian itu paduka Semua yang hamba lakukan hanya untuk memenuhi perintah paduka Jawab Abu Nawas sambil tersenyum Raja kemudian memandang Abu Nawas dengan serius Baiklah jika begitu aku punya tantangan baru untukmu Dan kali ini tidak mudah untuk melak-melak Jika kau gagal aku akan menjatuhkan hukuman berat Namun jika kau berhasil kau akan mendapatkan hadiah yang lebih besar dari sebelumnya Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian Meskipun di dalam hatinya ia sedikit waspada Raja melanjutkan Kali ini aku ingin kau menghitung bukan hanya daun di hutan Tapi seluruh rumputan Yang tumbuh di kerajaan ini Dari padang rumput, kebun, hingga taman-taman istana Aku ingin tahu jumlah pasti dari setiap helai rumput yang ada Abu Nawas tercengang Tantangan ini jelas lebih sulit dari sebelumnya Menghitung daun di hutan saja sudah mustahil Apalagi sekarang dia diminta menghitung setiap helai rumput di seluruh kerajaan Namun seperti biasa ia menahan diri Dan tidak menunjukkan rasa takut di hadapan resang raja Baiklah paduka hamba akan memulai perhitungan dengan secepat mungkin Namun izinkan hamba untuk melakukan perhitungan ini dengan cara hamba sendiri Kata Abu Nawas Raja tersenyum puas Merasa yakin Bahwa kali ini Abu Nawas tidak akan mampu mengatasi tantangan tersebut Baik Aku berikan waktu dua minggu Kau boleh memulai kapan saja Jawab raja Abu Nawas pun pamit meninggalkan istana Begitu sampai di rumah Ia mulai berpikir keras Ia sadar bahwa mustahil menghitung seluruh rumputan yang tumbuh di kerajaan Bagaimana caranya bisa menyelesaikan tantangan ini Ia pun terus memutar otak Mencari cara terbaik untuk mengatasi tantangan yang tampaknya tak masuk akal ini Selama beberapa hari Abu Nawas melakukan hal yang tampak aneh Bagi orang-orang di sekitar Ia berkeliling kerajaan dengan membawa sekantong pasir kecil Setiap kali ia sampai di suatu tempat yang penuh rumputan Ia mengambil sedikit pasir dari kantongnya Dan menamburkannya di atas rumput tersebut Tak seorang pun tahu apa yang sedang ia lakukan Dan sebagian besar orang menganggapnya aneh Beberapa hari kemudian salah satu menasihat kerajaan Yang diam-diam tak suka dengan Abu Nawas Mendengar kabar ini Merasa ini adalah kesempatan untuk menjatuhkan Abu Nawas Ia segera melaporkan kepada raja Padukah Abu Nawas sepertinya tidak benar-benar menghitung rumputan Seperti yang diperintahkan Dia hanya berjalan-jalan dan menamburkan pasir di atas rumput Bukankah ini berarti ia tidak serius menjalankan tugasnya Ujar penasihat tersebut Mendengar laporan itu Raja menjadi penasaran Dan memutuskan untuk memanggil Abu Nawas kembali Ketika Abu Nawas datang ke istana Raja langsung bertanya Abu Nawas Aku mendengar bahwa kau hanya menabur pasir di atas rumputan Di seluruh kerajaan Apakah ini caramu menjalankan perintahku? Abu Nawas tersenyum Dan menjawab dengan tenang Benar padukan Setiap kali hamba menaburkan pasir di atas rumput Hamba menyebutkan jumlah tertentu dalam hati Dengan begitu Seluruh rumputan yang ada di kerajaan ini Sudah termasuk dalam hitungan hamba Raja tersenyum Raja tersenyum dan terdiam sejenak Kurasa jawaban Abu Nawas sedikit membingungkan Apa maksudmu Abu Nawas? Bagaimana mungkin pasir yang kau taburkan Bisa dihitung sebagai jumlah rumputan Abu Nawas menjelaskan Dengan ada penuh keyakinan Abu paduka menghitung setiap helai Di rumput di seluruh kerajaan adalah hal yang mustahil Maka hamba menggunakan pasir ini Sebagai alat perhitungan Setiap butir pasir Yang hamba taburkan Mewakili jumlah rumput di area tersebut Jika paduka ingin tahu jumlah totalnya Hamba bisa memberitahukannya Berdasarkan perhitungan pasir Yang hamba taburkan di setiap tempat Raja menyadari bahwa Ia telah terjebak lagi Tidak ada cara baginya untuk membuktikan Benar atau salahnya perhitungan Abu Nawas ini Karena ia pun tidak menghitung Ulang setiap putir pasir atau helai rumput Di seluruh kerajaan Sekali lagi Abu Nawas berhasil menemukan cara cerdik Untuk menjawab tantangan yang tampak mustahil Raja akhirnya tertawa Mengakui kecerdasan Abu Nawas yang luar biasa Kau memang luar biasa Abu Nawas Kau memang luar biasa Abu Nawas Tidak peduli seberapa sulit tantangan yang kau beri Kau selalu berhasil mengatasinya Dengan cara yang tak terduga Aku benar-benar salut padamu Abu Nawas pun tersenyum Dan menunduk penuh hormat Raja kemudian memutuskan untuk memberikan hadiah besar Kepada Abu Nawas sebagai bentuk penghargaan Dan nama Abu Nawas semakin dikenal sebagai orang yang tak hanya cerdas Tetapi juga bijaksana dan juga kreatif Dan sejak saat itu Raja Lebih berhati-hati dalam memberikan tantangan kepada Abu Nawas Karena ia tahu bahwa Abu Nawas selalu punya cara untuk menjawabnya Dengan kecerdasan yang tiada duanya Dan kisah tentang pasir yang ditaburkan di atas rumputan Menjadi cerita yang selalu dikenal oleh rakyat Sebagai bukti kecerdikan Abu Nawas Setelah memberikan jawaban atas jumlah daun di hutan Dengan cara cerdiknya Abu Nawas kembali menjadi buah bibir Di seluruh penjuru kerajaan Orang-orang kagum dengan kecerdasan Abu Nawas Yang mampu menghadapi tantangan yang tidak mungkin Sementara Raja pun merasa tersanjung Karena memiliki seorang rakyat seperti Abu Nawas Yang membuat istanyanya semakin terkenal Namun bagi Raja Merasa terkecoh Bukanlah sesuatu yang bisa diterima begitu saja Di balik kekaguman dan pujian yang ia tunjukkan kepada Abu Nawas Ia sebenarnya merasa sedikit terhina Di hadapan para pejabat istana Ia ingin menunjukkan bahwa sebagai Raja Ia tetap berkuasa Dan memiliki akal yang lebih unggul Daripada siapapun di kerajaannya Terlebih Beberapa penasehat istana Terus menyulut api Dengan membicarakan bagaimana Abu Nawas Terlihat lebih pintar dari Raja sendiri Di suatu sore Raja kembali memanggil Abu Nawas Setelah Abu Nawas tiba di istana Dan memberi hormat Raja berbicara dengan Senyum yang tampak hangat Tapi menyimpan maksud tertentu Abu Nawas Abu Nawas kata Raja Raja kemudian melanjutkan Sebenarnya aku ingin agar kau menunjukkan kemampuan menghitungmu dengan bukti yang nyata Bukan sekedar angka yang tidak bisa diverifikasi Oleh karena itu aku punya tantangan baru untukmu Abu Nawas tetap tenang Meskipun di dalam hatinya Ia merasa waspada Ia tahu bahwa Raja memiliki maksud tertentu Dan kali ini mungkin tantangan tersebut akan lebih sulit diatasi Aku ingin kau menghitung jumlah daun di satu pohon di hutan Tetapi kali ini dengan pengawasan langsung dari para penjaga istana Kau harus memberikan bukti yang meyakinkan Abu Nawas Kau hanya boleh meninggalkan pohon itu jika kau sudah selesai menghitung setiap daunnya Ujar Raja sambil tersenyum penuh arti Abu Nawas terdiam sejenak Tantangan ini berbeda Karena kali ini Raja menuntut bukti yang nyata Namun setelah berpikir sejenak Ia menyetujui tantangan itu dengan senyuman Baiklah paduka Hamba akan melaksanakan perintah ini Berikan hamba waktu sehari Dan hamba akan kembali dengan jumlah yang pasti Kata Abu Nawas Raja setuju Dan keesokan harinya Abu Nawas pun pergi ke tengah hutan Ia ditunjukkan Bawa sebuah pohon yang besar dengan ribuan daun Beberapa penjaga istana diperintahkan untuk mengawasi agar Abu Nawas benar-benar menghitung semua daun di pohon tersebut Tanpa meninggalkan satu pun yang terlewat Sepanjang hari Abu Nawas terlihat sibuk menghitung daun satu persatu dengan tenang Namun seperti biasa ia bukanlah orang yang akan membiarkan dirinya terjebak dalam kesulitan yang berlebihan Ketika sore mulai tiba Abu Nawas berdekati para penjaga dan berkata Aku sudah selesai menghitung daun di pohon ini Sekarang aku ingin melaporkannya kepada Raja Para penjaga heran bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menghitung semua daun dalam waktu sehari Namun mereka membawanya kembali ke istana Setelah tiba di istana Raja menyambut Abu Nawas dengan atusiasme yang penuh rasa ingin tahu Jadi Abu Nawas berapa jumlah daun di pohon yang kau hitung Abu Nawas menunduk dengan hormat dan menjawab dengan tenang Paduka hamba telah menghitungnya dengan teliti Jumlahnya adalah 5.430 daun Raja terkejut dengan kepastian jawaban Abu Nawas Namun kali ini tidak ingin langsung percaya begitu saja Bagaimana aku bisa yakin bahwa jumlah yang kau sebutkan itu benar Abu Nawas tersenyum dan berkata Paduka jika anda meragukan perhitungan hamba Amba bersedia untuk mendabang pohon itu Agar kita dapat menghitung daunnya satu persatu bersama-sama Raja terdiam sejenak Tersadar akan implikasi dari usulan Abu Nawas Mendabang pohon itu hanya demi menghitung daunnya Tentu adalah tindakan yang sia-sia dan akan merusak alam Apalagi setelah dihitung Daun-daun tersebut tidak mungkin bisa ditempelkan kembali ke pohon Sambil tertawa canggung Raja berkata Abu Nawas ide itu sungguh tidak perlu Aku percaya padamu Namun Abu Nawas melanjutkan dengan wajah serius Paduka anda adalah raja yang bijaksana dan penuh rasa ingin tahu Jika anda sungguh-sungguh ingin membuktikan kebenaran Dari jumlah daun yang hamba hitung Mendebang pohon itu adalah satu-satunya cara untuk benar-benar memastikan Raja tersebut Raja tersebut tersudut oleh jawaban cerdik dari Abu Nawas Ia tahu bahwa ia tidak bisa mendebang pohon itu hanya untuk memuaskan rasa penasarannya Akhirnya raja terpaksa mengakui bahwa Abu Nawas sekali lagi telah mengatasinya dengan kecerdikan yang tak terduga Baiklah Abu Nawas kau menolong bahwa kau memang menang lagi Kata raja sambil tersenyum Meskipun sedikit kesal karena Abu Nawas terus berhasil mengelak dari tantangan dengan cara yang cerdas Namun dalam hatinya raja semakin kagum dengan kecerdasan Abu Nawas Meskipun sering merasa terkecoh Raja sadar bahwa ia memiliki seorang rakyat yang cerdas dan bijaksana Dalam benaknya raja berpikir bahwa selama memiliki Abu Nawas di kerajaan ini Ia akan selalu punya seseorang yang dapat menjadi penasihat yang hebat dan mengambil keputusan yang bijak Dan akhirnya raja memutuskan untuk memberikan penghargaan khusus kepada Abu Nawas Selain hadiah berupa emas dan harta Raja memberikan jelah kehormatan kepada Abu Nawas sebagai penasihat cerdik kerajaan Sejak saat itu Abu Nawas sering diminta pendapatnya dalam berbagai masalah penting kerajaan Karena raja tahu bahwa Abu Nawas memiliki akal yang tajam dan pandangan bijaksana Dengan senyum kebijaksanaan Abu Nawas menerima penghargaan itu dan berterima kasih kepada raja Ia merasa bahwa tantangan-tantangan yang diberikan raja selama ini bukanlah untuk mempermalukan dirinya Melainkan sebagai bentuk kepercayaan dan penghargaan terhadap kecerdasannya Kisah tentang bagaimana Abu Nawas mengatasi tantangan menghitung daun di hutan Menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi Orang-orang di kerajaan belajar dari kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas Serta bagaimana ia selalu menemukan cara untuk mengatasi masalah yang tampak mustahil Dalam pikiran yang jernih dan hati yang tulus Pada suatu hari Raja yang terkenal dengan sifat isengnya memanggil Abu Nawas ke istana Sang raja senang menguji kecerdikan dari Abu Nawas Dan kali ini ia punya tantangan yang tampaknya tidak mungkin untuk dilakukan Ketika Abu Nawas datang dan memberi salam Raja menyambutnya dengan senyum yang licik Ia pun segera mengutarakan niatnya Wahai Abu Nawas ujar raja dengan nada menggoda Kali ini aku punya tugas khusus untukmu Aku ingin kamu menghitung jumlah daun di seluruh hutan kerajaan ini Abu Nawas tersenyum Ia tahu ini adalah tantangan untuk menjatuhkannya Dan jelas bukan tugas yang mudah Namun seperti biasa Dia tidak ingin mengecewakan sang raja Dengan tenang dia menjawab Baiklah paduka raja Berikan aku waktu untuk memulai tugas ini Dan aku akan menyelesaikannya dengan tepat Sang raja tersenyum puas Yakin bahwa Abu Nawas tak akan berhasil Aku akan memberimu waktu satu minggu Abu Nawas aku harap kau kembali ke istana Dengan jawaban yang tepat Ujar raja dengan nada menantang Abu Nawas pulang ke rumahnya Dan mulai berpikir keras Sebenarnya ia tahu bahwa menghitung semua daun di hutan Adalah hal yang mustahil dilakukan Apalagi dalam waktu hanya seminggu Tapi ia tidak ingin menyerah begitu saja Ia mulai memikirkan cara yang cerdas dan unik Untuk menyelesaikan tugas ini Selama beberapa hari Abu Nawas tanpa sibuk Ia mundur mandir di sekitar hutang Mencatat dan tampak seolah menghitung jumlah daun Orang-orang yang melihatnya kebingungan Namun tak ada yang berani bertanya Karena mereka tahu Abu Nawas sedang menjalankan Perita dari sang raja Ketika hari ketujuh tiba Abu Nawas kembali ke istana Ia datang dengan tenang Membawa sebuah gulungan kertas di tangannya Raja menyambutnya dengan penuh rasa penasaran Nah Abu Nawas Apakah kau sudah berhasil menghitung jumlah daun di hutan? Tanya raja Dengan mata yang berbinar Abu Nawas dengan tenang Membuka gulungan kertasnya Dan mulai membaca Pahaduka Raja yang mulia Setelah menghitung Dengan sangat teliti Aku telah menemukan jumlah pasti Dari daun-daun di hutan kerajaan Katanya dengan nada serius Raja tampak terkejut Sekaligus kagum Sungguh Berapa jumlahnya Abu Nawas? Dengan wajah yang serius Abu Nawas menjawab Jumlah daun di hutan kerajaan kita adalah 3.750.271 daun Raja tampak bingung Namun terkesan Apakah kau benar-benar yakin Abu Nawas? Jumlahnya sangat spesifik Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri Tentu saja paduka Aku telah menghitungnya dengan sangat teliti Tapi seandainya paduka meragukan jumlah tersebut Aku akan senang hati Menghitungnya kembali dari awal Jika ada yang ingin Memverifikasi setiap daun Raja terdiam sejenak Ia sadar bahwa Mempiksa jumlah daun satu persatu Untuk memastikan kebenaran perhitungan Abu Nawas Adalah hal yang sangat mustahil untuk dilakukan Di satu sisi Ia tak punya cara untuk membuktikan kebenaran Atau pesalahan dari jawaban Abu Nawas Di sisi lain Pernyataan Abu Nawas rasa masuk akal dan meyakinkan Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak Menyadari bahwa Abu Nawas sekali lagi berhasil mengakalinya Luar biasa Abu Nawas Sekali lagi kau membuktikan kecerdasanmu yang tiada tanding Aku benar-benar terkecoh oleh jawabannya Dengan wajah yang penuh hormat Dengan wajah penuh rasa hormat Abu Nawas berkata Hamba hanya berusaha melaksanakan Perintah dari paduka sebaik mungkin Terima kasih telah mempercayakan tugas besar ini kepada hamba Sang Raja yang awalnya bermaksud menjebak Abu Nawas Kini semakin kagum dengan kecerdasan dan kebijaksanaan tokoh yang satu ini Raja pun memutuskan untuk memberinya hadiah Sebagai penghargaan atas kecerdikannya Begitulah Abu Nawas kembali berhasil mengatasi tantangan Yang diberikan oleh Raja dengan cara yang cerdas dan tak terduga Ia pulang ke rumah dengan hati yang senang Dan kabar tentang kecerdikannya menyebar ke seluruh kerajaan Setelah berhasil mengecor Raja dengan jawaban yang cerdik Abu Nawas kembali menjalani kehidupannya dengan tenang Namun kisah mengenai bagaimana ia bisa menghitung jumlah daun di hutan Dengan akal liciknya itu terus beredar Banyak orang yang penasaran dan ingin tahu rahasianya Bahkan beberapa penasihat kerajaan mulai merasa iri Karena Abu Nawas selalu berhasil memenangkan hati Raja Dengan kecerdasannya yang sangat luar biasa Melihat antusiasme orang-orang Raja pun kembali terpancing Ia berfikir untuk memberikan tantangan baru pada Abu Nawas Kali ini ia ingin benar-benar menguji Apakah kecerdasan Abu Nawas hanya kebetulan Atau memang ia memiliki akal yang begitu tajam Suatu hari Raja memanggil Abu Nawas ke istana lagi Ketika Abu Nawas datang Ia melihat Raja sudah menunggunya dengan senyuman penuh arti Abu Nawas tahu bahwa ini berarti tantangan baru telah disiapkan untuknya Abu Nawas rupanya kau sangat menikmati pujian yang kau terima belakangan ini Kata Raja dengan nada menggoda Amba bersyukur atas pujian itu paduka Semua yang Amba lakukan hanya untuk memenuhi perintah paduka Jawab Abu Nawas sambil tersenyum Raja kemudian memandang Abu Nawas dengan serius Baiklah jika begitu Aku punya tantangan baru untukmu Dan kali ini tidak mudah untuk melak-melak Jika kau gagal Aku akan menjatuhkan hukuman berat Namun jika kau berhasil Kau akan mendapatkan hadiah yang lebih besar dari sebelumnya Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian Meskipun di dalam hatinya ia sedikit waspada Raja melanjutkan Kali ini aku ingin kau menghitung bukan hanya daun di hutan Tapi seluruh rumputan Yang tumbuh di kerajaan ini Dari padang rumput, kebun, hingga taman-taman istana Aku ingin tahu jumlah pasti dari setiap helai rumput yang ada Abu Nawas tercengang Tantangan ini jelas lebih sulit dari sebelumnya Menghitung daun di hutan saja sudah mustahil Apalagi sekarang dia diminta menghitung setiap helai rumput di seluruh kerajaan Namun seperti biasa ia menahan diri Dan tidak menunjukkan rasa takut di hadapan resang raja Baiklah paduka hamba akan memulai perhitungan dengan secepat mungkin Namun izinkan hamba untuk melakukan perhitungan ini dengan cara hamba sendiri Kata Abu Nawas Raja tersenyum puas Merasa yakin Bahwa kali ini Abu Nawas tidak akan mampu mengatasi tantangan tersebut Baik Aku berikan waktu dua minggu Kau boleh memulai kapan saja Jawab raja Abu Nawas pun pamit meninggalkan istana Begitu sampai di rumah Ia mulai berpikir keras Ia sadar bahwa mustahil menghitung seluruh rumputan yang tumbuh di kerajaan Bagaimana caranya bisa menyelesaikan tantangan ini Ia pun terus memutar otak Mencari cara terbaik untuk mengatasi tantangan yang tampaknya tak masuk akal ini Selama beberapa hari Abu Nawas melakukan hal yang tampak aneh Bagi orang-orang di sekitar Ia berkeliling kerajaan dengan membawa sekantong pasir kecil Setiap kali ia sampai di suatu tempat yang penuh rumputan Ia mengambil sedikit pasir dari kantongnya Dan menamburkannya di atas rumput tersebut Tak seorang pun tahu apa yang sedang ia lakukan Dan sebagian besar orang menganggapnya aneh Beberapa hari kemudian salah satu menasihat kerajaan Yang diam-diam tak suka dengan Abu Nawas Mendengar kabar ini Merasa ini adalah kesempatan untuk menjatuhkan Abu Nawas Ia segera melaporkan kepada raja Padukah Abu Nawas sepertinya tidak benar-benar menghitung rumputan Seperti yang diperintahkan Dia hanya berjalan-jalan dan menamburkan pasir di atas rumput Bukankah ini berarti ia tidak serius menjalankan tugasnya Ujar penasihat tersebut Mendengar laporan itu Raja menjadi penasaran Dan memutuskan untuk memanggil Abu Nawas kembali Ketika Abu Nawas datang ke istana Raja langsung bertanya Abu Nawas Aku mendengar bahwa kau hanya menabur pasir di atas rumputan Di seluruh kerajaan Apakah ini caramu menjalankan perintahku? Abu Nawas tersenyum Dan menjawab dengan tenang Benar padukan Setiap kali hamba menaburkan pasir di atas rumput Hamba menyebutkan jumlah tertentu dalam hati Dengan begitu Seluruh rumputan yang ada di kerajaan ini Sudah termasuk dalam hitungan hamba Raja tersenyum Raja tersenyum dan terdiam Berasa jawaban Abu Nawas sedikit membingungkan Apa maksudmu Abu Nawas? Bagaimana mungkin pasir yang kau taburkan Bisa dihitung sebagai jumlah rumputan? Abu Nawas menjelaskan Dengan ada penuh keyakinan Abu paduka menghitung setiap helai Di rumput di seluruh kerajaan adalah hal yang mustahil Maka hamba menggunakan pasir ini sebagai alat perhitungan Setiap butir pasir Yang hamba taburkan mewakili jumlah rumput di area tersebut Jika paduka ingin tahu jumlah totalnya Hamba bisa memberitahukannya berdasarkan perhitungan pasir yang hamba taburkan di setiap tempat Raja menyadari bahwa ia telah terjebak lagi Tidak ada cara baginya untuk membuktikan benar atau salahnya perhitungan Abu Nawas ini Karena ia pun tidak menghitung ulang setiap putir pasir atau helai rumput di seluruh kerajaan Sekali lagi Abu Nawas berhasil menemukan cara cerdik untuk menjawab tantangan yang tampak mustahil Raja akhirnya tertawa mengakui kecerdasan Abu Nawas yang luar biasa Kau memang luar biasa Abu Nawas Kau memang luar biasa Abu Nawas Tidak peduli seberapa sulit tantangan yang kau berikan Kau selalu berhasil mengatasinya dengan cara yang tak terduga Aku benar-benar salut padamu Abu Nawas pun tersenyum dan menunduk penuh hormat Raja kemudian memutuskan untuk memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas Sebagai bentuk penghargaan dan nama Abu Nawas semakin dikenal sebagai orang yang tak hanya cerdas Tetapi juga bijaksana dan juga kreatif Nah sejak saat itu Raja Dabi berhati-hati dalam memberikan tantangan kepada Abu Nawas Karena ia tahu bahwa Abu Nawas selalu punya cara untuk menjawabnya Dengan kecerdasan yang tiada duanya Dan kisah tentang pasir yang ditaburkan di atas rumputan Menjadi cerita yang selalu dikenal oleh rakyat sebagai bukti kecerdikan Abu Nawas Setelah memberikan jawaban atas jumlah daun di hutan Dengan cara cerdiknya Abu Nawas kembali menjadi buah bibir di seluruh penjuru kerajaan Orang-orang kagum dengan kecerdasan Abu Nawas yang mampu menghadapi tantangan yang tidak mungkin Sementara Raja pun merasa tersanjung Karena memiliki seorang rakyat seperti Abu Nawas Yang membuat istanyanya semakin terkenal Namun bagi Raja merasa terkecoh Bukanlah sesuatu yang bisa diterima begitu saja Di balik kekaguman dan pujian yang ia tunjukkan kepada Abu Nawas Ia sebenarnya merasa sedikit terhina Di hadapan para pejabat istana Ia ingin menunjukkan bahwa sebagai Raja ia tetap berkuasa Dan memiliki akal yang lebih unggul daripada siapapun di kerajaannya Terlebih beberapa penasehat istana terus menyulut api Dengan membicarakan bagaimana Abu Nawas terlihat lebih pintar dari Raja sendiri Di suatu sore Raja kembali memanggil Abu Nawas Setelah Abu Nawas tiba di istana dan memberi hormat Raja berbicara dengan senyum yang tampak hangat tapi menyimpan maksud tertentu Abu Nawas kata Raja Kau telah membuat istana ini penuh kegembiraan dan membuat rakyat terhibur dengan kecerdasanmu Namun aku merasa tantangan terakhir tentang jumlah daun di hutan tidak sepenuhnya memuaskan Abu Nawas mendengar dengan penuh perhatian merasa bahwa ada maksud tertentu dibalik perkataan Raja ini Namun ia tetap tenang Apa maksud paduka Tanya Abu Nawas dengan sopan Raja kemudian melanjutkan Sebenarnya aku ingin agar kau menunjukkan kemampuan menghitungmu dengan bukti yang nyata Bukan sekedar angka yang tidak bisa diverifikasi Oleh karena itu aku punya tantangan baru untukmu Abu Nawas tetap tenang meskipun di dalam hatinya Ia merasa waspada Ia tahu bahwa Raja memiliki maksud tertentu Dan kali ini mungkin tantangan tersebut akan lebih sulit diatasi Aku ingin kau menghitung jumlah daun di satu pohon di hutan Tetapi kali ini dengan pengawasan langsung dari para penjaga istana Kau harus memberikan bukti yang meyakinkan Abu Nawas Kau hanya boleh meninggalkan pohon itu jika kau sudah selesai menghitung setiap daunnya Ujar Raja sambil tersenyum penuh arti Abu Nawas terdiam sejenak Tantangan ini berbeda karena kali ini Raja menuntut bukti yang nyata Namun setelah berpikir sejenak Ia menyetujui tantangan itu dengan senyuman Baiklah paduka Hamba akan melaksanakan perintah ini Berikan hamba waktu sehari Dan hamba akan kembali dengan jumlah yang pasti Kata Abu Nawas Raja setuju dan keesokan harinya Abu Nawas pun pergi ke tengah hutan Ia ditunjukkan bahwa sebuah pohon yang besar dengan ribuan daun Beberapa penjaga istana diperintahkan untuk mengawasi Agar Abu Nawas benar-benar menghitung semua daun di pohon tersebut Tanpa meninggalkan satu pun yang terlewat Sepanjang hari Abu Nawas terlihat sibuk Menghitung daun satu persatu dengan tenang Namun seperti biasa Ia bukanlah orang yang akan membiarkan dirinya terjebak Dalam kesulitan yang berlebihan Ketika sore mulai tiba Abu Nawas berdekati para penjaga dan berkata Aku sudah selesai menghitung daun di pohon ini Sekarang aku ingin melaporkannya kepada Raja Para penjaga heran Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menghitung semua daun dalam waktu sehari Namun mereka membawanya kembali ke istana Setelah tiba di istana Raja menyambut Abu Nawas dengan atusiasme yang penuh rasa ingin tahu Jadi Abu Nawas berapa jumlah daun di pohon yang kau hitung Abu Nawas menunduk dengan hormat dan menjawab dengan tenang Paduka hamba telah menghitungnya dengan teliti Jumlahnya adalah 5.430 daun Raja terkejut dengan kepastian jawaban Abu Nawas Namun kali ini tidak ingin langsung percaya begitu saja Bagaimana aku bisa yakin bahwa jumlah yang kau sebutkan itu benar Abu Nawas tersenyum dan berkata Paduka jika anda meragukan perhitungan hamba Hamba bersedia untuk mendabang pohon itu Agar kita dapat menghitung daunnya Satu persatu bersama-sama Raja terdiam sejenak Tersadar akan implikasi dari usulan Abu Nawas Mendabang pohon itu hanya demi menghitung daunnya Tentu adalah tindakan yang sia-sia dan akan merusak alam Apalagi setelah dihitung Daun-daun tersebut tidak mungkin bisa ditempelkan kembali ke pohon Sambil tertawa canggung Raja berkata Abu Nawas ide itu sungguh tidak perlu Aku percaya padamu Namun Abu Nawas melanjutkan dengan wajah serius Paduka anda adalah raja yang bijaksana dan penuh rasa ingin tahu Jika anda sungguh-sungguh ingin membuktikan kebenaran Dari jumlah daun yang hamba hitung Mendabang pohon itu adalah satu-satunya cara untuk benar-benar memastikan Raja tersebut Raja tersebut tersudut oleh jawaban cerdik dari Abu Nawas Ia tahu bahwa ia tidak bisa mendebang pohon itu Hanya untuk memuaskan rasa penasarannya Akhirnya Raja terpaksa mengakui Bahwa Abu Nawas sekali lagi telah mengatasinya Dengan kecerdikan yang tak terduga Baiklah Abu Nawas kau menolong Bahwa kau memang menang lagi Kata Raja sambil tersenyum Meskipun sedikit kesal Karena Abu Nawas terus berhasil mengelak Dari tantangan dengan cara yang cerdas Namun dalam hatinya Raja semakin kagum dengan kecerdasan Abu Nawas Meskipun sering merasa terkecoh Raja sadar bahwa ia memiliki seorang rakyat yang cerdas dan bijaksana Dalam benaknya Raja berpikir bahwa selama memiliki Abu Nawas di kerajaan ini Ia akan selalu punya seseorang yang dapat menjadi penasihat yang hebat Dan mengambil keputusan yang bijak Dan akhirnya Raja memutuskan untuk memberikan penghargaan khusus kepada Abu Nawas Selain hadiah berupa emas dan harta Raja memberikan gila kehormatan kepada Abu Nawas Sebagai penasihat cerdik kerajaan Sejak saat itu Abu Nawas sering diminta pendapatnya Dalam berbagai masalah penting kerajaan Karena Raja tahu Bahwa Abu Nawas memiliki akal yang tajam Dan pandangan bijaksana Dengan senyum kebijaksanaan Abu Nawas menerima penghargaan itu Dan berterima kasih kepada Raja Ia merasa bahwa tantangan-tantangan yang diberikan Raja selama ini Bukanlah untuk mempermalukan dirinya Melainkan sebagai bentuk kepercayaan dan penghargaan terhadap kecerdasannya Kisah tentang bagaimana Abu Nawas mengatasi tantangan menghitung daun di hutan Menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi Orang-orang di kerajaan belajar dari kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas Serta bagaimana Ia selalu menemukan cara untuk mengatasi masalah yang tampak mustahil Dalam pikiran yang jernih dan hati yang tulus Tamat Subhanallah Dari kisah Abu Nawas ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil Yang pertama kita diajarkan untuk berpikir kreatif dalam menghadapi tantangan Menggunakan akal yang diberikan Allah sebaik mungkin Abu Nawas menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang Namun justru peluang untuk menemukan solusi yang baru Kedua, kisah ini juga mengingatkan kita bahwa tak semua hal harus dihadapi dengan keseriusan yang kaku Abu Nawas mengajarkan bahwa kebijaksanaan seringkali hadir dalam bentuk kesederhanaan dan humor Sungguh indah Islam ini Yang mengajarkan keseimbangan antara ilmu, hikmah, dan keceriaan dalam hidup Allahu'ala bi-sawaf Semoga kisah ini membawa manfaat dan hikmah untuk kita semua Marilah kita senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan kecerdasan dan kebijaksanaan Seperti yang dimiliki oleh Abu Nawas Serta kemampuan untuk menggunakannya dengan bijak Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan penuh hikmah lainnya Terima kasih telah menonton hingga akhir Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa